Saya lihat ILC ya kemarin ya, tidak ada penyiksaan, apa segala macam, disini aja udah kayak gitu mas, iya kan? Anak-anaknya melihat langsung? Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung, kakak-kakak saya yang perempuan juga lihat langsung, cuma waktu penembakan memang saya sama Edi, setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua, saya masuk ke kamar, mau membangunin tapi yang keluar ibu Jui duluan, dan kami kejar mas dari belakang, kalau di film pun itu masih lebih bagus mas itu ya, diangkat kaki diseret, tangan diseret, kalau waktu itu mas, gak ada yang angkat tangannya, siapa? Orang diseret kayak nyeret binatang, gak ada mas, diseret sampai keluar, dilemparlah ke dalam bas kalau gak salah, apa, almarhum itu dilempar ke dalam bas, setelah itu berangkat mereka, sudah, kami tunggu, nah waktu kami kejar sampai di luar di belakang situ, mohon maaf, saya agak merinding kok ya, jadi setelah kita mengikuti almarhum bapak yang diseret gitu, kaki di atas ya, kaki itu, tangan itu semua, bapak itu dalam keadaan telan tangan gitu, ditarik, kaki aja, mohon maaf, mohon maaf, saya gak suka mas, saya lihat ya, ada orang bilang, tidak ada penyeksaan, tidak ada apa, tapi itu bohong semua mas, kami yang lihat disini, kami yang ngalamin, ya, kami yang ngalamin, jadi, gimana kita gak sakit hati, timbul lagi sakit hati, kalau lihat orang ngomong yang kayak gitu, ya, karena kami yang ngalamin, orang tua kami, ayah kami, yang kami sangat cinta, itu diseret-eret keluar, gak bisa mas, saya gak bisa terima, mohon maaf, saya setiap kali di wawancara memang gini mas, setiap September, seperti siapa tadi kemarin membicara itu, perasanya, kami punya perasaan sendiri mas, kami tidak bisa terus, lupa gitu, gak mungkin mas, karena ini yang kita alamin, coba tanya sama kakak saya, setiap September, kita tidak merasa senang, gak ada, gak ada, selalu dalam keadaan yang sedih, karena kita akan ingat terus, ingat terus, kami kejaran, Pak Ayah, kami keluar situ, sampai pintu belakang, nanti saya tunjukin lah, sampai pintu belakang, itu satu orang cakari biar apa, sudah siap di depan, di depan kami, kami buka pintu, dia bilang, siapa yang keluar? Sampai jumpa di depan kami, Terima kasih.